Negara yang tidak mempunyai tim nasional di negaranya, simak videonya sebagai berikut Memiliki tim nasional sepak bola sangatlah penting bagi sebuah negara Apalagi sepak bola menjadi salah satu sumber utama untuk menyatukan bangsa yang beragam Para pemimpin negara-negara top di dunia telah menggunakan olahraga sebagai penguat identitas nasional Jadi, negara mana sajakah yang tidak memiliki tim nasional sepak bola? Mari kita bahas bersama Monaco Sebenarnya Monaco memiliki tim nasional sepak bola Namun, tim nas Monaco tidak termasuk dalam keanggotaan PIPA atau UFA Melainkan Monaco punya asosiasi sendiri Yang dikendalikan oleh federasi sepak bola Monegas Kue Hal itu yang membuat mereka tidak dapat bersaing di piala dunia atau Euro Untuk saat ini tim nas Monaco kabarnya sudah tidak aktif Pertandingan yang dulu mereka lakoni juga hanya memainkan pertandingan uji coba biasa melawan klub lokal Negara bagian, kelompok masyarakat, atau wilayah tak dikenal lainnya Menariknya adalah Monaco memiliki klub sepak bola AS Monaco yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Perancis Di sana, AS Monaco dikenal sebagai salah satu klub paling disegani dalam sejarah Liga Perancis Vatikan Negara bagian ini tidak memiliki tim nasional sepak bola Vatikan juga tak masuk keanggotaan PIPA maupun UFA Tetapi, mereka terkadang memainkan beberapa pertandingan sepak bola tidak resmi Materi pemainnya pun hanya berisikan penduduk setempat dan anggota garda nasional Swiss Karena alasan politik Meski Vatikan tak berafiliasi dengan FIFA atau UFA Mereka sempat menyatakan bahwa Vatikan tidak akan mencari naungan asosiasi lain Vatikan lebih senang dianggap amatir daripada harus bergabung dengan asosiasi sepak bola Sama halnya dengan Patikan Sejatinya Nauru memiliki tim nasional sepak bola Mereka telah memainkan beberapa pertandingan persahabatan tidak resmi dengan negara lain Nauru juga tidak terdaftar sebagai negara anggota PIPA maupun konfederasi sepak bola manapun Kepulauan Nauru nyatanya lebih memfavoritkan olahraga rugby Dibandingkan dengan sepak bola Karena kabarnya tim nasi rugby mereka cukup aktif daripada tim nasi sepak bola yang sudah lama tidak ada kabar Itulah kisah negara yang tidak mempunyai tim nasional Tulis pendapat kalian seperti biasa di kolom komentar Kita diskusi disana bareng-bareng Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!